Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di AG Channel Shoting kali ini saya mempunyai sebuah poster rotari rotasan dari bekas anten TV ini sudah barang bekas, sudah tidak digunakan lagi dan dari barang bekas ini dari yang sudah tidak bisa digunakan, bisa digunakan lagi oke, seperti apa yang penasaran dengan caranya tonton terus video ini pertama-tama kita akan buka di bagian bawah saja kita akan lihat dalamnya seperti apa oke disini sudah tidak ada trafo kalau kita lihat disini sudah mengalami kebakaran kita akan bongkar di bagian mesinnya oke, seperti ini ya lalu kita taruh saja ini di pinggir dan untuk lebih jelasnya kita ubah posisi dulu oke disini sudah ada banyak komponen disini ada transistor 9 S9013 S9013 oke disini ya disini banyak transistor yang bernilai sama dan kita akan coba ada yang transistor S9014 kita akan coba oke disini ada ada dua kita akan coba copot di dua transistor ini agar lebih cepat saya skip dulu ya oke disini sudah saya copot di bagian transistor S berapa ini S9014 ya dan disini ada led warna hijau dan merah kita ambil di bagian merah eh kita akan ambil di bagian hijau saja kita skip dulu ya kita akan ambil di led dan lilitan ini ya kita skip dulu disini sudah kita buka untuk keperluan yang project kali ini jadi disini kita mempunyai baterai tanpa merek sepertinya ya 3,7 volt dan untuk tahap perakitannya teman-teman bisa ikuti ya dan untuk tahap perakitannya disini transistor ini kita bentangkan saja seperti ini untuk kaki-kakinya nanti alat ini akan berguna ketika kita mengalami concentrating di bagian kabel ya kita akan solder di bagian transistor di bagian bawah ya kita susun saja transistor seperti ini karena disini ada dua transistor jadi kita susun seperti ini ya jadi tulisannya tulisan dari transistor ini menghadap ke atas semua oke disini lampu lednya kita sudah bentuk disini jadi di di kutub negatif kita taruh di kaki nomor tiga seperti ini ya di bagian kaki transistor paling bawah dan untuk positif nya kita kita taruh di pinggir sini saja tapi nomor tiga juga di pinggir di bagian transistor yang atas untuk baterai nya kita akan pasang di kutub negatif nya di bagian bawah di transistor bagian bawah yang ini oke seperti ini ya dan untuk positif nya dari baterai kita pasang di jalur LED nya oke seperti ini dan ada satu lagi yang belum dipasang ya disini ada lilitan jadi lilitan ini kita akan gunakan lilitan ini di bagian di bagian tengah ya di bagian tengah transistor ini dan hasilnya seperti ini jadi teman-teman yang mau nyontek silahkan contek saja disini cara kerjanya kita harus menempel ya di jalur transistornya baik di baterai ataupun jalur di kaki transistor seperti ini ya nanti ini akan bereaksi oke ya biasanya kan teman-teman di di youtube itu menggunakan transistor BC 457 karena transistor itu begitu sulit di tempat saya maka saya menggunakan transistor yang biasa ada di komponen-komponen yang biasa ada di rumah kita yang sering mesak juga ada jadi cara kerjanya seperti ini kalau kita tidak tempelkan tangan kita atau dibuat ground maka lampu ini tidak akan berfungsi kita matikan lampu ya oke jadi disini alat ini berguna untuk mengecek sebuah tegangan listrik atau kabel putus oke kita akan cabut di bagian ini bagian jalur dari solderan kita akan cabut 1 2 3 mati ya lalu kita tancapkan lagi oke menyala disini jadi alat ini mampu mendeteksi aliran strum ya kita akan coba untuk dimasukkan ke dalam wadah kita sudah siapkan wadah dari charger 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 hp atau charger atau adaptor ya kita masukkan saja baterai ini ke dalam chargeran lalu kita siapkan untuk kabel ya kita akan jumper dari arah baterai ke besi besi sini kita pakai yang bagian paling belakang seperti ini lalu kita masukkan saja seperti ini kita coba lagi untuk ke solder oke menyala ya kita lanjut ke tahap pengujian di instalasi rumah oke ya disini kita akan coba di instalasi rumah kita dekatkan tapi kalau tangan kita tidak menyentuh besi yang sudah kita buat ground ini tidak akan berfungsi ya oke sekian dulu dan terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa ketik like subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan yang suka di video ini di like ya yang tidak suka di dislike juga tidak apa-apa oke sekian dulu dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh